Suami saya seorang mu'alaf, tapi ibu dan bapak saya, bapaknya, yaitu mertua saya, masih beragama Hindu dan telah meninggal. Dan saya jika ingin mendoakan mertua saya, apakah bisa sampai kepadanya? Tidak bisa. Allah melarang kita mendoakan orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Orang munafik kata Allah, Orang munafik yang meninggal, jangan kau sholatkan, yaitu jangan kau doakan, karena sholat janazah intinya adalah berdoa. Kemudian kata Allah juga dalam surat Tauwa, Haram bagi nabi dan haram bagi orang-orang beriman, mendoakan orang-orang musyrik meskipun mereka adalah karit kerabat. Sedih, tapi para nabi mengalami hal tersebut. Mereka diuji dengan hal tersebut. Contohnya, nabi Ibrahim, bapaknya ternyata apa? Kafir, sedih atau tidak? Sedih, nabi Nuh, anaknya kafir, sedih atau tidak? Sedih, istrinya pun kafir. Nabi Muhammad SAW dilarang berdoakan ibunya, sedih atau tidak? Sedih, nabi nangis. Tapi itu peraturan Allah SWT. Amannya Abu Talib, sedih nabi, tapi mau diapain? Tinggal dalam kondisi musyrik.